You name it, Heroine Wow Crystal Meth Ecstasy Cocaine, you name it Aku inget dia mecahin botol Mecahin botol, terus aku dicekek Botolnya mau ditusuk aku Kalo lo sampe keluar air mata, gue tusuk ini botol 5 4 3 2 1 Close the door, Sarah Wijayanto Hai Mas Deddy, apa kabar? Baik dong, ya mas seneng gue Aduh, gue tuh bingung Ngundang lo kesini, sebenernya kan kita mau ngomongin Tentang setan ya, tapi setan tuh Terlalu menyenangkan kalo diomongin Setannya kayak enakan kalo diomongin Gue tuh mau ngomongin ini sebenernya Gue kenal lo, gue kenal Demian udah lama banget, terus gue kenal lo juga Ada kisah-kisah Yang sebenernya orang tuh gak pernah tau Dan gue juga kaget ketika gue tau Jadi ternyata Sarah ini Dulu adalah korban KDRT Dan katanya ancur-ancuran Ancuran-ancuran Serius Serius Ancuran-ancuran tuh gimana? Aku bilangnya, aku pernah Apa ya, itu kayak neraka di buminya aku gitu Tapi Adalah pilihan aku juga ya, waktu itu ya I was a teenager Lu umur berapa itu? Aku itu mulai menggunakan narkoba Umur Mulai nyoba-nyoba itu 16 atau 17 gitu 16 tahun lu nyoba narkoba? Iya, itu Dari you name it Heroin Wow Crystal meth Ecstasy Cocaine, you name it Sampai cocaine? Iya Tapi, tunggu 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 Tapi kan gak mungkin lu Tiba-tiba nyoba dong Iya There must be a story behind Di belakang Kenapa lu bisa nyoba begituan kan? Lingkungan Lingkungan Jadi, aku dulu memang di Tahun 90-an itu Hampir semua orang kayaknya Apa, mereka Maka ya Pada masa itu Tahun 90-an itu Dulu lagi marak banget heroin Ada yang Diisap Ada yang nyuntik Nah itu Sampai Aku separah itu Sampai nyuntik Dan itu aku ingat aku SMA Kok bisa? Orang tua gimana? Awalnya gak tau ya Tapi lama-lama Ketahuan akhirnya Dan berapa kali Aku dibawa ke dokter Di rehab Di rehab Tapi ya sampai Sampai Akhirnya sembuh Relapse lagi Enggak Setelah sembuh Dari si heroin Tanpa dokter ya Aku gak Jadi terakhir sembuh itu Gak ke dokter Sembuh sendiri Di rumah Bener-bener di rumah Ngerasain semua Gak enaknya Terus ketemu lagi sama Crystal meth Ketemu lagi sama Crystal meth Aku pake Akhirnya tenggelam lagi Di dalam lingkungan itu Ketemulah sama Satu sosok cowok ini Di lingkungan tersebut Di lingkungan tersebut Berarti Cowok ini pun Udah di lingkungan Yang sebenarnya Tidak tepat dong Untuk Iya Tapi whatever ya Lingkungannya Ngarahin kesana Iya Apa Ya Akhirnya Pacaran lah Manya orang Dua tahun pertama Oke On and off tuh Maka ya On and off Tahun ketiga Mulai Abusif Jadi pertama kali Tiba-tiba dia meledak Itu dia Aku inget dia Mecahin botol Mecahin botol Terus aku dicekek Botolnya mau ditusuk aku Kalau lo sampai keluar air mata Gue tusuk ini botol Ke? Ke leher Dan aku udah kerasa Ini udah kayak Gitu tuh Udah Udah nempel Udah nempel Udah aku kerasa Kedorong kayak agak perih Disini Itu aku Apa ya Rasanya Aku gak bisa Gak bisa Kaget Yang tadinya Selama dua tahun aku kenal dia Gak pernah kayak gitu kan Terus tiba-tiba gitu Kayak shock Ya gimana sih rasanya Pengen nangis Tapi takut gitu Tunggu-tunggu Zara Sebelum lanjut Ini dalam keadaan Make apa gak? Dalam keadaan Make Dalam keadaan Dua-duanya? Dua-duanya Si cowoknya juga pake? Iya Oke Terus Yaudah dari situ Yaudah deh The rest is history Sampai Sampai Tiga tahun Tiga tahun lagi loh Aku sama dia Gimana caranya Lu bisa bertahan Tiga tahun? Aku Ada momen ya Aku gak pake Jadi emang Aku stop Kayak aku gak mau lagi gitu Kayak Gue gak Gak bisa nih Gue terus-terusan kayak gini gitu Tapi ya itu Kayak Maksudnya Gimana caranya Lu bisa bertahan sama itu cowok Bukan pakenya? Apa ya Selalu ada Selalu ada harapan disitu Kayak Selalu ada harapan This is what every teenager's girls Beli Dan aku taunya itu adalah cinta Aku taunya Oh dia sebenernya gak gini kok orangnya Lu berusaha untuk merubah dia Nah kayak gitu Ya bego ya Gimana sih? Yaudah tapi Terus-terus Terjadi Dipukulin terus Sampai akhirnya Suatu hari Ada momen dimana Setiap malam Aku selalu berdoa Sama Tuhan Aku bilang Gimana caranya aku keluar dari sini Gitu Dan setiap kali aku Mau Minta putus Itu Pasti dia marah Dan itu yang aku takut Jadi Di kepala aku nih Aku takut banget Dia tuh segalanya gitu Kayak apa yang keluar dari mulutnya Dia aku percaya Ini tuh ada ancaman gitu Maksudnya Aku seperti di brainwash Jadi dia bilang Kalau lo cerita Tentang ini ke orang-orang Gue akan cari keluarga lo Gue akan bunuh keluarga lo Dan itu tuh aku percaya Aku percaya 100% Ketakutan kan Terus Apa Aku doa Itu aku nangis Setiap malam Gimana caranya ya Gue keluar dari sini gitu Padahal sebenernya ya Sebenernya Kalau Kalau udah dewasa begini Aku liat Banyak banget kesempatan Untuk aku sebenernya Keluar dari situ Cuman yang namanya Bego Ketakutan ya Terkungkung Apa sih namanya ya Udah stuck disitu Kayaknya main frame Pikiran lo pada saat itu Ya Hubungan ya seperti ini Ya Exactly Itu My normal My normal Apa sih New normal New normal itu Ya normalnya aku tuh Seperti itu gitu Dan Aku banyak sih Ini eksplisit Kalau Aku cerita semua Jadi Apa Penyiksaannya itu Abusifnya Gak cuman fisik Tapi Mental Abusif juga Gitu Sampai Bagaimana seseorang Mengabus mental Abusif Jadi Orang ini Selalu Put me down Dia selalu bilang Lo tuh jelek banget Kayak Lo tuh Lo tuh Lo ngaca deh Lo tuh kayak laki-laki Gak akan ada cowok yang mau sama lo Jadi Lo tuh Tidak punya pilihan Dan lo percaya Bahwa kalau lo gak sama dia Lo mau ngapain gitu Iya Kayak gitu Jadi Apa ya Rasanya Can you imagine Kayak Teenage girl Apa ya Ya percaya Dengan Dengan orang yang Aku pikir Aku Sangat mencintai Dan orang ini Itu bentuk cinta gitu ya Ya bego sebego itu gitu Tapi kan ada orang tua disana Masa lo dipukulin Orang tua lo gak tau I was there Kan aku disitu terus The whole time Lo tidak tinggal sama orang tua Enggak Gak tinggal sama orang tua Orang tua lo gak nyari Iya Mereka pikirnya Aku happy-happy aja Mereka berpikir Lo happy-happy aja Karena aku selalu nutupin Selalu Selalu Apa ya Selalu Ya gak Gak mau kasih tau Karena kan ada ancaman itu Ini Sorry Ini kalo Physical abuse Berarti dipukul Pernah Tonjok Dipukul Ditendang Ini muka Sampai Mataku gak bisa buka Sampai Ya hancur Mata lo sampe gak bisa buka Iya Sampai Ya apa ya Kalo ngaca tuh Udah ungu Udah Babak belur Dan dia selalu Kadang-kadang suka mukul disini Aku jatuh dari tangga Dia pukul di Nendang di bagian perut Se Se Apa ya Ya Ekstrim banget gitu Sampai Aku inget banget Aku disiram Pake alkohol Kalo dulu Crystal meth Ada bakar itu kan Pake Bahan bakarnya itu kan Alkohol yang 96% itu kan Disiram Jangan bilang lo Diancam dibakar Iya Aku udah disiram Terus kayak Kalo lo teriak gue bakar Kayak gitu Terus sampe ada juga Cinggung merinding Sampai ada juga Apa ya Peniti Ditusuk-tusukin ke kaki aku Nah itu tuh sampe udah gak berasa Gak tau Kayak dia sebel aja Karena gue gak kesakitan Sampai ada momen gini Yaudah aku jatuh Aku diem gitu Sampai kayak gitu Supaya dia berhenti mukulin Kayak Apa ya Belum puas kalo lo gak jatuh Kadang-kadang emang kayak Jadi I stand my ground gitu loh Kayak Ego juga lah intinya Terus Yaudah deh Tapi ya aku takut karena apa ya Karena Ya sakit kan mas Didi Sampai aku minta Maksudnya Aku keluarin apa yang ada Aku bisa omongin ya I'm sorry Apa segala macem Tidak 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 Tapi setelah itu Dia akan minta maaf Nangis-nangis And then you falling in love Itu udah Siklusnya udah begitu tuh Udah Apa ya Udah kayak masuk lingkaran setan Makanya Manusia itu Lebih mengerikan Daripada setan Tapi Masa tidak ada pikiran Pada saat itu Bahwa Oke I need to stop this Iya Aku Jadi gini Pada saat itu Aku berusaha untuk Menyudahkannya juga Gak bisa Akhirnya end upnya Dengan kekerasan lagi Yaudah akhirnya Cuman bisa doa gitu Dan gak tau kenapa Suatu hari Waktu itu Rumah Tiba-tiba rumah itu digrebek Karena 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 ternyata dia Target operasi Ini kita bicara Narkotika berarti Iya Berarti kan Ya aku gak tau ya Waktu itu Aku on and off Makanya Dia suka pergi-pergi Atau ngumpul sama temannya Mungkin ada temannya yang teo Atau apalah Nah pada saat itu Logikanya Aku ditangkep juga Karena aku Kan aku ada disitu Ini gak aku dipisahin Ini aku gak pernah cerita ya Aku baru pertama kali ceritain Di Umum gini Dipisahin Sama kepala polisinya D Kamu sadar gak sih Kamu tuh cuman Digunain sama dia Kayak Coba deh Call your dad Minta dijemput sekarang Itu kayak Jawaban Dari Apa ya Aku mengalami Tuhan disitu Kayak Aku diselamatin Diambil Nah Udah Itu butuh waktu lagi ya Kayak bener-bener sembuh Secara Dan lu gak ditangkep itu ya Enggak Berarti Pak polisinya melihat keadaan lu Kesian sama lu Iya Dan dibalikan ke keluarga Dibalikan ke keluarga That's amazing Gila Itu bener-bener Kayak apa ya Aku Dikasih kesempatan hidup Dikasih kesempatan Untuk memperbaiki Karena aku tau Mas Dedy Aku disitu Kalau dibilang Oh ya korban Ini-ini Tapi Aku disitu Karena pilihanku Iya makanya Kalau mau dibilang korban Misalnya ya Misalnya terus Kalau kita mau debatkan Bisa aja Lu yang mau kok Lu yang ngobat kok Lu yang bisa dilawan Seperti itu kan Aku tapi sadar Makan yang aku bilang Aku memilih Jalan yang Gak baik buat aku Jadi aku yang menempatkan Aku sendiri Di posisi itu Sebenernya Artinya tiba-tiba Diberikan Tuhan Kesempatan kedua Untuk lu berpikir Betul From a clean slate Iya Itu kayak Kan bisa aja Pas dicekek Ada momen Di saat Aku dicekek nih Aku udah gak tau Mesti gimana Udah kayak Udah Kesakitan Aku bilang Tuhan kalau mau Ambil aku Ambil aja deh Udah kayak gitu Tapi ternyata mungkin Tidak Kamu harus Mungkin harus Aku gak tau ya Mungkin suatu hari Mungkin ini saat yang tepat Untuk akhirnya bisa bercerita Ada platformnya Nah aku tapi belum tau nih Mesti dibawa kemana Untuk Berbagi ini Dan bisa awareness Buat orang-orang Tapi pertama begini Apakah lu dendam Sampai hari ini Akhirnya Udah gak Udah gak Udah gak Dan kalau lu bertemu Dengan orang ini Ya it's okay Pernah Gak sih Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Kalau bertemu pun It's okay buat lu Ya aku udah memaafkan Udah memaafkan Karena Ya karena Tuhan Tadi itu Ya karena Tuhan Tapi kan Memaafkan dia Selesai dengan itu Tidak menyelesaikan Masalah lu Dengan narkoba Ya akhirnya Aku dengan Berjalannya waktu Ya Karena aku merasa Itu udah Ya kan gak baik lah Buat aku Karena apa Ya gue Maka itu Ya gue akan End upnya disitu juga Istilahnya Lu masuk lingkaran setan Lu akan disitu Terus Gitu Ya Tuhan udah kasih Kesempatan Buat aku Kalau lu gak berubah Gue blok gitu Iya Buat apa gitu Gue gak mau lah Kayak The least I can do In this life Yaudah Lu jadi manusia Yang lebih baik lah Tapi Sarah kan Untuk merubah itu Artinya lu harus keluar Dari lingkungan tersebut Karena gue sering banyak Ketemu sama orang-orang yang ngobrol Untuk berhenti narkoba ya Narkotika Lu harus buang loh Temen-temen itu Like ada orang Gampai ganti nomor telpon Dan sebagainya Karena begitu ketemu Gangguannya akan ada lagi Prosesnya panjang ya Prosesnya panjang Aku sekarang usianya 41 Waktu itu aku You're 41 Iya I'm 41 You look beautiful Thank you Thank you Waktu itu aku 19 tahun Aku punya waktu panjang banget Untuk akhirnya Sampai hari ini Bener-bener clean gitu Dan misalnya pun ya Misalnya pun ada Ada orang Di depan aku nih Misalnya ketemu Dia pemake Dia pake gitu Aku gak akan Masalah Gak akan masalah Tidak tertrigger Tidak tertrigger Tidak terganggu Enggak Karena emang udah Aku sudah menerima semuanya It's all in the past Udah bagian dari Perjalanan hidup aku Yaudah gitu Dan aku berharap Suatu hari nanti mungkin I can be a counselor Or anything Karena aku udah pernah ngalamin Jadi aku mungkin Lebih bisa paham Untuk berbicara sama Anak-anak Remaja Yang mengalami itu Tapi lu tau gak sih Bahwa Lu mau pelajari gak Seberapa banyak sih Anak-anak remaja ini Yang mengalami hal tersebut Saat ini I think it's a lot Iya ya Menurut gue banyak Apalagi dengan adanya Kayak lockdown PSBB Orang di rumah aja Terus KDRT meningkat Tingkat percaraan meningkat Narkoba meningkat Karena di rumah aja Gitu kan Itu kayaknya Jadi Jadi sebuah Zona baru Buat orang melakukan hal tersebut Iya sih Kebayang sih Ini kita di rumah aja Kalau misalnya memang ada Di dalam sebuah rumah tangga Suami atau istrinya yang abusive Sekarang gak bisa kemana-mana Nah itu Lebih apa ya My sister Kakak gue Udah cerah Suaminya Mantan suaminya juga udah meninggal Yang dulu Kakak gue lagi sakit sih Saat ini Itu Berpuluh-puluh tahun Sampai punya anak Disiksa sama suaminya Disiksa Disiksa itu ditarik dari Sorry ya Sampai di Dikencingin Sampai begitu loh Dan Patternnya sama Patternnya adalah bahwa Dia tidak mau cerita ke orang tuanya Itu yang gue gak ngerti Patternnya itu itu Apakah karena malu Karena pilihan yang lu pilih Dan ternyata salah Atau karena apa ya Kalau Ya itu mungkin ya beda-beda Tapi kalau aku Waktu itu Karena bener-bener takut Karena aku percaya Apa yang keluar dari mulutnya dia Itu bisa dia lakukan Karena apa ya Ancaman-ancaman Ancaman-ancaman itu Bisa dia lakukan Itu Ya kayak di brainwash sih Beneran Ini brainwash Iya kan Kayak Apa yang dia ngomong ya Aku percaya Pada saat dia nangis Minta maaf Aku percaya Makanya itu yang bikin kayak Anjing ku stuck gitu Dan ketika itu selesai Orang tuanya gimana Aku baru cerita setelah Baru-baru aja kok Recently No Iya Kayak Enggak kaget 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 banget Kaget banget Tapi ya Pada saat ya Mungkin aku ceritanya juga Ya saat yang tepat kali ya Mungkin kalau aku cerita dulu Mereka tau juga Pasti lebih hancur Apa gitu Apalagi akunya masih Struggling juga Untuk menemukan Untuk keluar dari jalan Yang gelap itu kan Dengan adanya proses kayak gitu Berarti lu nyari cowok juga bingung Nyari cowok bingung Gak juga sih Maksudnya Maksudnya dengan ada pengalaman Itu apakah kehilangan kepercayaan lu Kalau cowok seperti itu Di awal-awal ya Di awal-awal ya Cuman akhirnya jadi Jadi dengan berjalannya waktu Kayak apa ya Ada momen yang Ya Kalau gak pacaran juga gak apa-apa Gitu Ada momen itu Ada momen itu Jadi Aku beruntung banget Gak ada trauma yang Mempengaruhi aku dalam Berhubungan Sama orang gitu Tapi waktu itu Sempet lama banget Setiap kali tidur Di mimpinya itu Aku selalu mau kabur Dari orang ini Jadi di mimpinya itu Aku selalu ngelawan Ada lagi di situasi tersebut Balik lagi ke situasi tersebut Balik lagi ke situasi itu Dan di mimpi itu Tapi aku ngelawan Yang tadinya aku gak bisa ngelawan Aku ngelawan Itu tuh lama tuh Bertahun-tahun Sampai terakhir itu Udah tiga tahun ini Aku gak mimpi lagi Oke Baru tiga tahun Iya Mimpinya baru hilang Tiga tahun ini Wow Lu gak mengalami Wow Tapi lu gak mengalami ini Maksudnya kontak fisika Ada orang-orang seperti itu Cewek terus jadi frigid Begitu disentuh sama cowok Oh jadi kayak Langsung Langsung In a shock situation Enggak sih Enggak Lu gak ngalami itu Enggak Tapi kalau Aku marah Yang aku rasakan ya Ini waktu dulu-dulu ya Ketika aku merasa Aku bisa Bisa Mukul barang gitu Kayak aku bisa Ngancurin apa gitu Maksudnya Bukan ngancurin Kayak misalnya Mukul tembok atau apa gitu Tapi gak ngelukain orang ya Cuman kayak Kok gue gini ya Gitu Mungkin ada Kalau dulu itu Mungkin belum Apa ya Kalau sekarang kan udah Aku mengalami dia Udah It's all in the past Kalau dulu masih kayak Bola-bola emosi Yang ngumpul gitu loh Gitu Serem ya Lebih serem dibandingkan Acara Berburu hantu lu Eh Dari misteri Sarah Gak ada apa-apanya Gila sih And I'm lucky ya Gue beruntung Karena apa Dikasih jalan aja gitu Kalau gak Gue udah mati kali Lebih gila sih sebenernya Tapi I cannot Gue gak bisa cerita Lebih gila lagi Lebih gila lagi Lebih gila lagi But now you totally stop The drugs and everything Udah lama banget Udah lama banget Udah lama Udah 4 tahun udah lama banget ya 15 tahun 15 tahun Udah 4-1 ya Udah 1 ya Udah tua ya Udah tua semua Tapi oke Mungkin gini Banyak anak-anak yang mengalami hal itu Mungkinan Apa yang mereka harus lakukan Assume that Orang ini ada di kondisi yang sama ya What they need to do Ketika Mengalami hal tersebut Nah ini sih yang Sulit nih Kalau menurut aku sih Harus Lebih ada apa ya Aku juga gak tau nih Pengen pake ini Untuk awarenessnya gimana ya Mungkin pertama gini Apakah drugs Ada hubungan ya dengan itu Maksudnya Maksudnya apakah narkoba Itu juga menjadi Satu sinkronisasi Oh iya Pada saat apa Pada saat Pada saat kalian Menggunakan narkoba Kalian akan bertemu Juga dengan lingkungan Yang gak baik Udah pasti And Pasti Akan berhubungan dengan Misalnya Perempuan atau laki-laki Pacaran sama seseorang Yang terlibat narkoba Akhirnya kan bisa keikut Bisa keikut apa Kalian bisa jadi kriminal Pada saat kalian gak punya Uang Kalian bisa Akhirnya melakukan Kalian ngambil Barang orang Kalian jual Jadi maling Jadi bandar Maksud gue gini Ketika ada Penggunaan narkoba itu Apakah Bisa Mengimbulkan Stimulasi Kalau cowok bisa Mukulin ceweknya Atau Cewok bisa seperti itu Kayaknya itu udah Masing-masing deh Karakter ya Karakter Ada yang pake narkoba Beler doang soalnya Begitu kan Iya Jadi karakter Tapi narkoba itu Adalah ujung dari segala Itu Hal-hal buruk Larinya kesana Lu bisa jadi kriminal Lu bisa jadi Lu bisa jadi Apa Lu bisa jual diri Akhirnya gitu Iya oke Apa yang mesti dilakukan Kalau menurut aku Awareness Ke remaja-remaja Mulai dibicarakan sih Kayaknya Kalau aku Lebih baik Udah ada belum ya Sekarang di sekolah-sekolah Misalnya bahaya narkoba Ya Openly aja ngomong itu Bahaya narkoba Kayaknya di sekolah ada Ada ya Tapi kalau misalnya KDRT kan Tidak di Ajarkan di sekolah kan Pacaran tuh Maksudnya Bukan KDRT Atau apa Maksudnya Tapi kan Lu liat dong di sekolah aja Ada anak-anak cewek Dibully Dipukulin Kan liat seperti itu juga Tapi pertanyaan gue adalah Ketika ada wanita Usia 19 tahun Mengalami hal ini Apa yang harus dilakukan Kalau dia nonton ini Dia lagi liat lu sekarang Apa yang harus dilakukan Reach out Kepada keluarga Maksudnya Lawan rasa takutmu itu Pasti aku yakin Akan ada jalan Akan ada momen Kamu tau itu bisa diambil Kamu tau itu bisa dilakukan Lakukan Tapi cinta saya Tapi harus coba Pada saat Pada saat Ketakutanmu itu keluar Pada saat ada rasa Ini Aku pengen-pengen Pengen kabur itu Ikutin Jangan mikir lagi Jangan mikir Ikutin gitu Karena aku banyak celah dulu Aku inget aku banyak celah Aku bisa pergi kok Aku bisa Ada banyak momen Yang sebenernya Aku tau Aku bisa pergi dari situ Tapi aku gak lakukan Karena aku kalah Dengan rasa itu Rasa Emang Gak gampang Cuman Mungkin Kalau sekarang Kondisinya udah beda gitu ya Dan mungkin dulu Kalau misalnya aku reach out Aku Kabur pergi aja Ceritanya akan lain gitu Nah itu sih Tapi Sekarang Pada saat Ada rasa Gue udah gak betah nih Gue mau kabur Ikutin Ikutin Jangan takut Karena begitu lu postpone Wah udah Situasinya berubah lagi Iya Akan Makin parah Udah Itu Patternnya gitu terus kan Tapi Jangan sampai nunggu dia minta maaf aja Nah itu dia Kenapa begitu dia minta maaf Atau cowok ini minta maaf Kenapa You can fall in love lagi Ya luluh kan Karena itu Karena Bego Lu percaya bahwa Oh this is The love of my life Gitu Kayak Apa Ya jadi Cara berpikirnya juga Jadi gak jernih kan Akhirnya gitu Jadi Pada saat dia nangis Terus dia minta maaf Kayak Ya percaya aja Akhirnya gitu Itu banyak terjadi sih Aku yakin Mungkin banyak yang nonton juga Melakukan Apa Mengalami hal ini Ada kok Bisa kok Gitu Bisa kabur kok Atau Jangan takut Mungkin Ada takutnya gini juga Kayak Takut Orang-orang akan Ngejudge gitu ya Kayak lo kok bego sih Kayak gitu Gak usah takut itu deh Yang penting lo nya safe dulu Ya ya Kalau kita mikirin orang lain Ngejudge kita Selesai gitu ya Mau ngapain aja Udah Gimana Oke You know what Last question Kok lo berani ceritain Maksudnya berani Maksudnya Untuk diri sendiri Kenapa gak Kenapa gak ini menjadi Sebuah Hal yang Lo gak mau ceritain ke orang-orang Aib yang lo gak mau Orang-orang tahu Kenapa Karena aku ngerasa Ini udah saatnya Aku berbagi cerita ini Karena apa Aku bisa Survive dari situ Ya pengen berbagi cerita Siapa tahu Bisa jadi Apa ya Bisa jadi contoh Supaya Untuk Anak-anak Remaja Atau siapapun Perempuan di luar sana Yang Hampir terjebak Atau sebelum Sebelum apa ya Sebelum memasuki Sebuah hubungan Apalagi dimulai dari Dunia itu tuh Ya Harus dijauhi lah Gitu ya Jangan sampai Mengalami hal yang sama Karena Mungkin aku bisa Bicara enak Bisa ngobrol kayak gini Gak apa-apa direkam Dan bakal Di upload di youtube Karena aku udah Udah selesai Buat aku Lu udah berdamai Dengan diri sendiri Udah berdamai Karena Tuhan juga Dan itu waktu yang lama ya Lama banget Kayak aku baru Memaafkan orang ini Baru Baru Tahun lalu deh kayaknya Aku syuting di Jogja Nah waktu itu Kebetulan ketemu Sosok hantu Yang Dia adalah korban KDRT Tapi dia meninggal Disitu aku kayak Kok aku harus mulai cerita nih Gitu Aku sempet cerita di Di daerah misteri Sarah Terus pas aku Ini Pas aku mikir lagi Eh Udah ada apa ya Kok ringan ya Aku ceritanya Release ya Kayak Selesai gitu Terus gue rasa Oh Tuhan Ini kayaknya saat gue nih Untuk Untuk apa ya Kok udah maafin dia kok Gitu Aku memahami dia Kalau misalnya ketemu Ya Gue akan Jabat tangannya juga Gak apa-apa gitu Karena yaudah Lu udah bagian dari Hidup kelam gue Karena aku sadar juga Aku yang menempatkan Diriku di posisi itu juga Ya itu pilihan Karena emang iya Bukan berarti Akhirnya jadi Oh kasihan ya Kalau bilang Enggak Enggak Semua yang Lu bukan diculik kok Enggak Itu aku yang mau disitu Jadi Apapun yang terjadi Di dalam hidup kita Itu kan pilihan Berarti lingkungan Itu sangat pengaruh Oh iya Sangat pengaruh Itu Pengaruh banget Lingkungan Sama ini gimana ya Mas Didi ya Untuk Apa ya Untuk Awareness Untuk supaya Yang mengalami ini Jadi lebih berani Itu gimana ya Platformnya Apa ya I think Ada beberapa pilihan Maksudnya kan Kalau kita bicara tentang Lembaga-lembaga Yang hak asasi wanita Sebenarnya banyak Dan mereka juga They do the best lah Untuk Reach itu Cuma yang jadi masalah itu Adalah tadi Adalah Mereka gak berani cerita Orang-orang ini Gak berani cerita Malu dengan keluarga Malu dengan Dengan hal seperti itu Ya mungkin Dengan pengalaman lu Dan sebagainya Lu harus These things help Yang kita lakukan ini help For sure Karena tadi lu bilang kan Harus ngapain Harus gimana Atau mungkin ini I think you need to Maybe Maybe you need to make a podcast Gitu ya Another Of Your channel Sisi lainnya Sisi lainnya Karena lu punya pengalaman ini Mungkin lu harus bikin podcast Undang orang-orang Yang punya pengalaman Yang sama Dengan hal tersebut Maksudnya Wanita That's a good idea Jadi orang tuh Mulai Mulai belajar bahwa Oke ya We can fight back Kita bisa ngelawan ini loh Bukan artinya lu Hanya diam aja Cinta tuh apa sih Itu tuh Itu tuh Iya 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 Kan basicnya kan adalah Ya gue cinta Itu terus jawabannya adalah Gue cinta Gitu No I think Is wrong Kebanyakan kita nonton Film Disney Gitu kan Wah cinta Happily ever after Iya kan Iya kan Iya ya Sudah di Kembali lagi Brainwash Di brainwash There is no such thing As Prince Charming Be your own Be your own queen lah Be your own queen Iya bener Makanya Ada is an Anekdota yang mengatakan Iya kenapa Disney Endingnya selalu baik-baik aja Karena gak ada seri duanya Snow white itu gak ada Snow white too Snow white Society snow white I think you need to make that Jadi Mengasihkan edukasi ke orang-orang Tentang gimana mereka berani bergerak Berani Berani melawan Berbicara Berbicara Melapor ke Siapa yang harus dilaporkan Dan mungkin orang tua juga Harus sadar Betul Iya juga ya Hmm Kadang-kadang orang tua itu Sorry ya gini Gua gak mengatakan orang tua Lu salah atau bener Tapi sometimes orang tua itu Gak peka Iya Kadang-kadang dia Ngeliat anaknya Oh bahagia kok percaya Iya 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 ngerti Orang tua ini kadang-kadang Juga harus jadi spy juga gitu Niat apa sih yang sebenarnya terjadi Apa sih ini ada apa sih Sama itu sih ya komunikasi Mungkin banyak juga Yang tidak sadar Akan pentingnya itu sih Ngobrol Maksudnya Mungkin Mas Didi sama Aska You have a great bond Relationships gitu Banyak orang di luar sana yang Yang apa ya Yang mungkin gak bisa Gak kenal gitu siapa anaknya Atau gak kenal siapa orang tuanya Dan itu salah orang tuanya juga kadang-kadang Karena Tidak dimulai dari kecil kan Iya Gak mulai dari kecil Dan orang tua tuh nutup jalur itu Gitu loh Maksudnya lu cuma salah atau bener Salah atau bener Tapi lu gak bisa share Makanya kan Terjadi perdebatan ketika Misalnya Anak kecil Dapet video porno gitu Misalnya Aska gitu ya Dia dapet video porno dari temannya dan sebagainya Gue tau loh Kenapa gue tau Karena gue gak pernah marahin dia Gue otak gue gini Dibandingin gue marahin dia dan dia diem-diem It's better gue tau Dan gue bisa kontrol apa yang terjadi Di kehidupan dia It's true Iya Apa ya mungkin belajar Berhati besar ego ya Karena itu kan semua ego Mas Didi Pada saat ego Ya gak akan bisa ketemu Tapi aku saluti Aku saluti Aku bangga denganmu Terima kasih Dan makanya aku bilang Aku selalu bilang aku bersyukur Aku bersyukur Dan gak cuman sekali Tuhan tuh nyelamatin aku berkali-kali gitu Karena tipis-tipis terus Itu Makanya sekarang Kalau misalnya aku mau ngaco-ngaco Dikeplak Gitu loh Kayak ini The least I can do Untuk give back Karena apa Karena aku udah diselamatin berkali-kali gitu Maksudnya gue mau Mengecewakan Tuhan lagi Makanya You've been hell on earth gitu kan Iya Jadi sekarang Tapi gue salut sih Lu berani bercerita Berani kebuka begini You help a lot of people Yeah I hope You are You are People who listening to this Some of them Akan berubah pikiran Iya ya Gue harus seperti Sarah Gue belajar dari Sarah I need to stop I need to fight back Semoga And that's what I see Semoga Udahlah kita ngomongin setan aja sekarang Ayo udah deh Ayo ngomongin hantu yuk 5,4,3,2,1 Close the door